Beginilah proyek pembangunan Rehab Gedung SD Negeri 03 Tenjo, Kabupaten Bogor yang dilaksanakan oleh perusahaan Sevelo Katamadwipa sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019 hingga sekarang belum terlihat adanya kegiatan pengerjaan di lokasi proyek. Akibatnya ratusan siswa terpaksa harus belajar di Musola secara bergiliran. Proyek Rehab Gedung SD Negeri 03 Tenjo yang bersumber dari anggaran dana APBD sebesar 314 juta rupiah seharusnya rampung pada tanggal 20 November. Namun proyek tersebut diperkirakan baru mencapai 30 persen. Kepala Sekolah SD Negeri 03 Tenjo, Eman Sulaiman menjelaskan mangkraknya proyek pembangunan rehab sekolah tersebut. Padahal pihak sekolah sudah berupaya untuk melakukan komunikasi yang baik dengan kontraktor namun hingga saat ini tidak ada kejelasan. Untuk memberikan kenyamanan siswa dalam kegiatan belajar mengajar pihak sekolah mendesak Dinas Kabupaten Bogor untuk berkoordinasi dengan kontraktor agar pembangunan ruang kelas sekolah yang terbengkalai segera dikerjakan kembali. Empat lokal Pak. Untuk sementara ini murid dipindahkan kemana Pak? Ya itu bangunan yang satu yurim lagi itu dengan menggunakan dua sip. Ini kan akhirnya sangat mengganggu. Lalu itu bangunan yang masih UV juga akhirnya ya namanya anak-anak banyak. Pagi sore ya Bapak lihat saja pintu sudah pada rusak, pagar taman juga pada rusak. Koordinasi dengan kepala sekolah, kaitan dengan pelaksanaan pembelajaran atau proses pembelajaran tetap siswa dilaksanakan dua sip sampai sore namun di musim hujan ini agak terganggu juga gitu kaitan dengan proses pembelajaran. Kami sangat berharap sekali untuk penyelesaian bangunan ini supaya segera diselesaikan. Dari Tenjok Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.